Iya Ini adekan yang bersangkutan melakukan selebrasi Setelah melakukan kritik Iya gak sih guys? Iya Jadi Buat gue Buat gue ya Buat gue ini perbedaan mencolok banget Dia masih di dalam tahanan aja Masih tetep pakai sepatu begitu ya Yang sono juga tahanan Dan ini karena rame juga di medsos lain Dan dandan tersangka Mario Dandi Satrio saat rekonstruksi kasus penganiayaan Kristalino Davito Zora sempat disorot Sebab David seorang diri memakai sepatu bermerek Sedangkan tersangka Shane Lucas Rotua Pangondian Lumban Toruan Hanya memakai sandal Di deskripsi Bolda Metro Jaya Kompes Paul Henki Ariyadi mengatakan sepatu tersebut digunakan David Beberapa saat sebelum dimulainya para konstruksi Suatu itu pun hasil pinjaman milik penjijik Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menghancurkan sehancur-hancurnya Para pelaku pembantaian 6 suhada pengawal kami Dan yang memerintahkannya Serta para aktor intelektualnya Juga yang merestuinya Dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut Secara akhung maupun tidak langsung Allahumma dammirhum tatmira Waktul hum badada Walatuhadir minhum ahada Ya kawiyya matim ya munpaqim Amin ya Rabbal Adi Allahumma damm ya Allahumma damm ya Allahumma damm ya Baju Tokohabai Putih Preset Al-Gobi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel Babi Aldo Bersama gue Babi Aldo Dan jangan lupa Bibi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Salam revolusi akhlak Semangat revolusi akhlak Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini Padan kemarin Pada umur berjauh Merleika Allah Akbar Salam sejahtera bagi suruh ayat Indonesia Dimanapun kalian berada Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat Tidak kurang satu apapun Dan mudah-mudahan Kalau ada yang sakit dari kalian Insya Allah itu menjadi sakit menghapus dosa Penang kepala Sakit yang insya Allah Segera disehatkan oleh Allah SWT Dalam sehat yang manfaat Amin Oke guys konten kita kali ini Berapa hari lalu ya Dua hari lalu dua atau tiga hari Ada rekonstruksi ya Rekonstruksi Si Mario Dandi Waktu nganiaya David Ozora Orang-orang banyak Ngeliat tentang selebrasinya Dia kayak Cristiano Ronaldo Tapi gue ngeliatnya Bukan itu dan ini gue posting Di Instagram dan Twitter gue Nanti kita liat ya Nah ini coba liat ya Apa yang gue perhatiin Kemudian adekan selanjutnya Dilanjutkan dengan selebrasi Yang dilakukan oleh TSKM Desk Stop Lu perhatiin Dia pakai sepatu Nike Yang satunya juga tahanan itu pakai sandal Tahanan anak pejabat sama tahanan anak rakyat Satunya pakai sepatu Satunya pakai sandal Wah ini lumayan viral gue di Twitter sama IG Nanti kita liat Silahkan kamu lakukan selebrasi Seperti saat itu Begitu saat selebrasi Kamu mematung Masih gaya Ditahanan masih gaya Gimana kalau bebas ya Ambilkan dokumentasi Ya lakukan Tidak 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 Posisinya tidak disitu Tidak situ Posisinya Posisinya tidak disitu Disana Kamu lari kesana Ini adekan yang bersangkutan Melakukan selebrasi Setelah melakukan Free kick Iya gak sih guys Ya Jadi Buat gue Buat gue ya Buat gue Ini perbedaan Mencolok banget Dia masih di dalam Tahanan aja Masih tetap pakai sepatu Begitu ya Yang sono juga tahanan Dan ini karena rame juga Di medsos lain Ya Akhirnya ada keterangan Seperti ini Gue ngakak sih Baca keterangan Dandi pakai sepatu Bermerek Saat rekonstruksi Polisi punya penidik Kok bisa punya penidik Dipinjem dandi Kita baca dulu ya Nanti kita lihat Nanti kita lihat Twitter sama IG gue Dandanan tersangka Mario Dandi Satrio Saat rekonstruksi Kasus penganiayaan Kristalino David Osora Sempat disorot Sebab David Seorang diri Memakai sepatu Bermerek Sedangkan tersangka Shane Lucas Rotua Pangondian Lumban Toruan Hanya memakai sandal Di deskripsi Bolda Metro Jaya Kompes Pol Hengsi hari-hadi Mengatakan sepatu tersebut Dikunakan David Beberapa saat Sebelum dimulai Sepatu itu pun Hasil pinjaman Milik penidik Dimana saat kejadian MDS Menggunakan sepatu Saat melakukan penganiayaan Bentuk injakan Atau penenangan Ke arah vital Yaitu Kepala dan kepala belakang Penyidik bisa Menganalisi apa Sepatu tersebut Merupakan instrumental delik Alat kejahatan Yang bisa berpengaruh Terhadap fatalitas luka Terhadap korban Kata Henggi Kepada wartawan Oh iya pak Atas dasar itu Henggi meminta publik Tidak salah mengerti Jadi jangan ada Persepsi lain Itu sepatu penyidik Atas nama Beribkah Hari Degasnya Diketahui Polisi telah menetapkan Mario Dandi Gadrio Sebagai tersangka penganiayaan Kristalino David Ozora Penetapan ini Dilakukan Usai gelar perkara Dan penyidik Mendapat minimal Dua alat bukti Ya 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 Pinjaman guys Pinjaman Untuk Dian Untuk apa namanya Apa itu namanya Tadi itu Dinilai adalah Efeknya Keluka Oh iya ya Ya Tersangka MDS Telah ditahan Kata Kapolisme Tujuan Kota Selatan Kompes Pola Di Arisham Indradi Dalam kertangan tertulis Rabu 22 Februari Penyidik Selanjutnya Menetapkan Sian Luka Sotua Pangundian Lemban Toruan Sebagai tersangka Anak AG Selaku Kekasih Dandi Juga dinaikkan Status hukumnya Sebagai anak yang Berkonflik dengan Hukum atau pelaku Dandi dan Sien Kini menjalani penahanan Di rumah tangan Rutan Kolda Metrujaya Sedangkan AG Ditahan Di lembaga Kesejahteraan Sosial Mengingat Statusnya Masih anak Di bawah Umur Ya deh Jadi setelah Viral Itu baru ada Keterangan Itu punya penyidik Nah Mau lihat gak Apa komentar netizen Waktu viral Itu Gue bahas Itu Beritanya baru Baru Berapa lama Hari ini Kalau gak salah 13 Maret 13 Maret Hari ini Beritanya 13 Maret Setelah viral Kita nyorotin Kita nyorotin Sepatunya Tapi katanya Polisi Katanya polisi Itu punya penyidik Untuk kepentingan Penyidikan Iya 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 Pak Oke kita ke Instagram Dan Twitter Guys Oke guys Ini di postingan Gue di Instagram Tahanan Anak layar Pake sandal Tahanan anak pejabat Pake sepatu Berikan komentar terbaik Ini udah berapa hari yang lalu Dua hari yang lalu Ya gue posting Tadi ini Udah ada klarifikasinya Dari pak polisi Bahwasannya itu memang Punya polisi guys Oke Kita lihat ya Kita baca Komentar netizen Sepatunya merek terkenal Guys Sepatu Kuajak KW Padahal bayar pajak Depat waktu guys Ya sudah lah Ya sudah lah Emang dipikir Habis ngegolein Bang Enggak sehat Emang ini orang Iya lah Udah bapaknya Ngasih makan uang Yang gak jelas Ya kan Mungkin juga Nerima mesin Itu kan ya Udah gue ingetin kok Manusia udah gue ingetin Kita lihat aja Apa biar pendekat hukum berani Menghukum Mario Dandi Cucu General Bintang 2 Oh dia Cucu General Bintang 2 Katanya ini Hingga 20 tahun penjara Karena yang dilakukan Termasuk percobaan Pembunuhan Serta menghukum Berat Rafael Orang tua Mario Dan anak Seorang General Bintang 2 Oh bapaknya Anak General Bintang 2 Dengan hukuman mati Karena terbukti Melakukan korupsi Uang pajak milir air Indonesia ratusan miliar Kalau penegak hukum Gak berani menghukum Berat Mario Dan Rafael Berarti penegak hukum Dia main takut Sama General Bintang 2 Wah kalau misalnya soal Masalah hukum ini Jujur aja Udah agak pesimis Kalau hukum Gitu guys Pesimis Gue Kalau rekonstruinya Mau sesuai dengan kejadian Lihat video yang viral Kedua pelaku Harusnya pakai sepatu Masa ada pejabat doang Yang di sepatuin pak pol Iya Kalau Iya mestinya dua-duanya ya Tapi kan yang satunya Gak ada efek gitu Mungkin Ya seperti keterangan pak polisi Gitu guys Gak yakin Anak ini masuk sel Bersama tahanan lain Sambu junior ini Lihat aja sepatunya Mana ada dari dulu Rekonstruksi pakai sepatu Begitu Ada guys Ada Ada Kata bapak Bapak polisinya ada Kayak duit bapaknya Halal aja Nah itu Kan Beda majelata lah Be Parah ini anak Masih ngeremain hukum Soalnya udah biasa mas Iya mas hari itu Udah biasa Kita nih Hukum yang ada ini Sekarang ini Sama orang-orang tajir Dan sama pejabat ini Kayak Ya dibuat mainan Santuy gitu Mereka enteng-enteng aja Ronaldo versi anak pejabat pajak Buat Ronaldo pakai bola sayang Ini pakai Ini pakai kepala orang Anak pejabat gitu loh Tak ada lawan Iya Beda kan Tapi kalau yang lainnya Kayak malah Waduh Masa begitunya Kayak enggak lah Pas buat flexing Barang baru dalam hatinya Boleh flexing Flexing di rekonstruksi Keren ya Bangsat pakai Nike Iya pakai Nike guys Idola Masih sempet-sempetnya gaya gini Awal punya hukum di negeri sendiri Ya bagaimana guys Selebrasinya pakai siu enggak be Kayaknya pakai itu Kayaknya pakai Cuman kan dia ketutup masker Mario Dandi dan Agnes Gracia Ini replikanya Peri Sampu dan Putri Kandrawati Kayu Basmi sampai Mampus pakai Centrel atau Racun Sianida Pestisi Jajib Biar enggak muncul virus Baru Peri Sampu Putri Kandrawati Kan kejadiannya juga pakai sepatu Yang Solo kan juga pakai sepatu Mestinya Kalau kejadiannya pakai sepatu Semua pakai sepatu Tapi ya itulah Tadi keterangan polisi Sudah ada guys Sudah ada keterangan polisi Ya kita lihat sekarang yang postingan gue di Twitter guys Ya sama Tahanan anak layan Sama-sama Sama persis Kita lihat disini komentarnya Dibeli ini sepatu mahal Masa enggak dipakai Kan sayang Bukan sayang Itu pinjeman Punya pak polisi Untuk Kepentingan penyidikan itu Kasih sendal jepit Ini apa nih Meraya tetapi tidak dapat membantu Dari Adria Pun percuma Bantu RT Oh iya Nih Sian Kita bantu RT Masih keren aja penampilannya Iya Tahanan terkeren Serius Gayanya masih keren Wah keren Gayanya masih keren Tahanan paling keren itu ya Badut Badut Wih Ketanya Wih Kan emang punya ini pakai sepatu Kalau yang ngerekam Kita enggak tahu Dia pakai apaan Iya 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 Kejadian pakai sepatu Guys CC Cristiano Buset Cristiano Ronaldo Di CC dong Nah Babel Lihai matanya Enggak kebetulan aja Gue suka Nike gitu Nah heran be Pasti spesial Telurnya lima Oh gitu ya Ini di muka publik Apalagi di dalam Perlakuan si Joker Terhadap para pejabat Pasti beda Beda Masa beda Beda Apa sama Enggak tahu Kita enggak bisa Ngerekam di dalam Sayang Karena kejadian di videonya Kan pakai sepatu Waktu kerenya Makanya pakai sepatu Pas reka ulang Kemungkinan gitu Saya jangan dibully Bukannya ngebelah Bener anda Anda benar Anda benar Anda benar Ya Benar Benar Jadi begitu guys Keterangan kepolisian Ya Dari Polda Metro Jaya Dari keterangannya Bahwasannya Memang reka ulang Itu harus pakai sepatu Dan itu pinjem guys Pinjem Punya Beribkas apa Tadi itu ya Nike Dan penampilannya Keran Dan ya Mudah-mudahan Selesai ini kasus Gek Gitu aja guys ya Dari gue Konten gue kali ini Gue Bapak Aldo Youtuber Rakyat Biasa Mohon diri Mohon pamit Mohon doa Wabilahi Taufiq Walidayah Walaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pinjem guys Pinjem Pinjem Gak spesial Pinjem Bismillahirrahmanirrahim Guys Sekarang ada Babe Roland Babe Roti Molen Roti ini dibuat Yang pasti Rasanya enak Ada tiga rasa Ada pisang keju Ada tape Keju Ada pisang coklat Ini dibuat Tanpa bahan pengawet Dan melayani Pesanan-pesanan Kalian yang Seputaran Jabodetabek Bisa Buat nemenin ngopi Buat acara-acara Boleh Dan ini Karena gue Paling suka Pisang keju Ini gue Dulu yang Nyoba Kayak Crunchy-crunchy Gitu Depannya Hmm Ini tau Crunchy Di depan Terus Di dalamnya Empu Hmm Ya Allah Udah ya Gak usah Lama-lama 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 Kalau kepingin Langsung pesen aja Itu ada nomor WA-nya Nanti gue Kalau cantumin Ada juga IG-nya Langsung Pesen Langsung Pesen Murah Ini Nanti Nanti Datanya Itu 35 Kalau Gak Salah Ya Tepang 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton